Terima kasih. Yang pertama adalah fitur website-nya untuk para member, di situ ada lengkap banget mulai dari materinya apa saja, lalu link Zoom-nya, lalu sertifikatnya, dan itu perintegrasi menjadi satu. Dan itu membuat nilai plus bagi saya. Lalu untuk yang kedua, saya senang karena pematerinya ini sangat interaktif ya. Dan memberikan materinya itu kalau menurut saya sampai paham gitu. Tidak hanya teori saja, tapi juga ada latihan-latihan, lalu ada shortlist yang bisa membuat kita mengasah kemampuan kita, seperti itu. Lalu itu untuk pesan-pesannya, harapannya semoga wataknya dia akan selalu meningkatkan kualitas dari webinar-webinar ini ya. Lalu saya juga terkesan dengan admin-nya, bisa saya bilang admin-nya, yang membantu masalah administrasi via WA. Entah itu kalau ada kendala koneksi atau jika ada kendala materinya belum ter-download, itu responnya sangat cepat dan itu sangat membantu sekali. Kurang lebih itu sih dari saya, semoga waterpedia kedepannya akan semakin maju dan meningkatkan kualitasnya. Menurut saya ini sudah bagus, saya sudah dua kali. Tapi yang tadi saya bilang, saya sudah dua kali ikut seminar waterpedia dan saya masih sangat terkesan. Terima kasih. Pesan dan pesan dalam mengikuti training ini, dua hari jatuh RO cukup terbantu ya mengikuti training ini. Dan itu sudah memberikan banyak materi yang bagus, yang sebelumnya belum pernah kalah, atau saya dapatkan. Semoga dengan ikuti seminar ini bisa menambah alasan yang saya untuk kedepannya dalam pendesain RO. Dan sarannya supaya sering dilakukan training-training lanjutan untuk pengolahan air dan pengolahan air lembah. Demikian saran dan pesan-pesan saya. Terima kasih. Selamat siang, saya Herman Margono dari PT Mitra Ayu, Adi Pratama, Padang. Perusahaan kami bergerak di bidang penyulungan minyak ajiri. Jadi pada prinsipnya kami bergerak di bidang pengambilan aroma gitu. Jadi, fragrant gitu ya. Jadi, saya tertarik untuk mengikuti pelatihan RO ini. Karena banyak aroma-aroma yang ada di dalam jus, misalnya jus buah, contohnya teh atau mentimun atau apa gitu ya. Yang harus diambil lewat proses RO ini. Jadi, yang kami manfaatkan bukan disilanya air bersih yang keluar dari RO itu. Tapi justru buangan dari air bersih tadi. Yang masih menyimpan aroma. Jadi, setelah mengikuti program ini, mulai dari kemarin sampai hari ini, dua hari berturut-turut. Kami mendapat banyak sekali informasi yang sangat berguna. Yang telah diberikan oleh trenernya, Pak Anggi. Dengan jelas sekali dan detail. Sehingga prinsip-prinsip RO tadi, kami sudah lebih jauh, lebih mengerti dibandingkan sebelumnya. Nah, harapan kami ke depannya itu, kalau bisa diberikan pelatihan-pelatihan yang lebih advance gitu ya. Seperti bagaimana aplikasi dari RO itu sendiri kan gitu ya. Penggunaan RO itu sendiri sebenarnya kan bukan hanya mengambil air bersih dan lain-lain kan gitu. Penggunaan-penggunaan lain misalnya kan gitu. Nah, serta informasi-informasi tentang alat-alat RO yang dipakai kan gitu ya. Seperti pompa, apa namanya, membransinya, saring, terus filter dan lain-lain itu. Di tempat pembeliannya dimana gitu.